Gak sih, aku orangnya gak bisa yang kayak cemburuan gitu mungkin Gokong kau Mana aku cemburuan? Kapan coba? Kenji kan gak cemburuan? Also akhirnya finally the one and only Kenji Tadi di belakang, sekarang di depan ya Terima kasih Pak Mirsa Nanti mungkin gimana-gimananya Taman-taman atok ya Jangan sama aku ya, aman ya So, gimana perasaannya tiba-tiba ditarik kesini? Terkejut, terkejut Apa? Terkejut Terkejut ya Lagi Marhalet Mampus, dia udah langsung kasih keluar Udah jago ya Udah langsung kasih keluar bahasa-bahasa kayaknya gue yang perlu trendset Anggila trendset Marhalet itu apa artinya? Pacaran Oh pacaran Marhalet Nanti kan lu udah denger dong pasti gue udah ngobrol-ngobrol Dia udah datang pada saat dari single dan sekarang auranya berbeda Dianterin pula sama Kenji kan Jadi gimana bahasa Batak kau? Udah sejauh mana kalau bisa bahasa Batakan? Cuman lah? Bisa, cuman kayaknya tetep dia lebih jago sih Pastilah Cuman ngerti-ngerti aja Cuman lah, cuman lah Udah apa yang ngajarkan sama Anggi ini? Coba gimana ya? Bahasa Medan jagonya malah ya? Bahasa Logat Medan lah dia Logat Medan bisa Oh Logat Medan Nah dia tuh pasti ada nih Nanti Apa? Kau bisa apa? Kalau misalnya berlogat sama Inang-Inang Tolong lah Apanya diapakan dulu itu lah Nggak 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 Apanya tuh apa Apanya nggak tahu Tapi mereka berdua ngerti gitu Gerti Apanya diapakan lah Selain apanya diapakan Apalagi yang sudah kau tahu? Apalagi? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ya itulah pokoknya Oh gitu lah Kenji tuh orang mana sih? Aku campur-campur Oh oke Dari mana? Banyak-banyak Bokap? Bokap ada macam-macam sih Ada Asia-nya Ada Pekanbarunya Oh ada Pekanbarunya Kalau Ibu ada Jawa-Bali Oke udah Anggeplah Riau terus Pekanbaru sama Jawa-Bali ya? Jawa-Bali Terus gimana? Mungkin pas ketemu Anggi Ya kan? First impression lu tuh kayak apa? Apakah dia langsung mengeluarkan Logak-logak inang-inangnya sedikit-sedikit Ya kan? Pertama kali ketemu Anggi dia diem Oh pendiem ya Pendiem dia Masih belum menunjukkan Kayak sekarang gitu Kalau sekarang udah lebih Lebih apa? Gak bisa diretur juga sih Soalnya Kok mau diretur loh Gimana? Gimana? Gimana lah Gimana lah Dulu kan kayak masih Mungkin baru pertama kali ketemu ya Jadi kayak Soalnya juga Dia kerja, aku kerja Jadi Gak ini juga Semalah baru kayak ngobrol lagi tuh Pas aku lagi kerja Ada lagi kerja Terus dia kayak Basah-basih netip barang gitu Jadi pendekatannya lewat jastip ya? Segera ketemu gitu Oh mungkin ada yang belum tau juga Kepekerjaan lo tuh apa? Kenapa kok Anggi bisa jastip ya pemirsa? Jastipnya premium nih Cuma silahkan diceritakan Kerja jadi Apa namanya Tukang antarjemput swasta Asik Yang biasa kita kenal dengan profesi sebagai? Sebagai Pilot-pilot Pilot Dia merendah untuk menaikkan harga Ya Tarjemput Tapi dia ada seorang barang Jadi apa waktu itu pertama kali? Anggi Pas PDKT Sebelum pacaran Waktu itu aku lagi terbang di Surabaya Lagi terbang di Surabaya Lagi terbang di Surabaya Terus dia kayak ngechat gitu Nitip makanan lah Nitip makanan dari Surabaya Oh makanan dulu ya Snack-snack gitu Oh gitu Soalnya pesawatku tuh kan parkir Kalau di Juanda Surabaya tuh kan Parkiran penuh Kalau siang kan Itu kan siang Parkirnya jauh Akunya mau-mau aja lagi turun dari pesawat Panas-panas naik bus Ke terminal jalan Bagus sekali Berarti kau ada effort ya Rumahnya Berarti kau juga mau Terus bahasa-bahasinya nanya lagi kan Mau diambilnya kapan gitu Oh gitu Untung dia jawabnya mau diambil Bukan pakai gojek Kalau pakai gojek Aku bilang aja barangnya nggak ada Berarti pengen ketemu kau ya Iya loh Berarti first impression kalian tuh kayak mana Apakah Kan tadi kan Anggi cerita Kalian kan yang comblangin Iya Terus akhirnya kan lu buka kartu nih Nggak di belakang kamera lagi kan Sekak-kak-sekikik ya Langsung di sini kan Oh ternyata Jastip Masalah satu Modusnya adalah jastip kue Ya kan Jastip kue surabaya ya kan Berarti lu udah mengira bahwa Oh ini kayaknya juga ada Udah ada ini ya bibit-bibit Bibit-bibit nih Kode kodenya udah nyala nih ya kan Tapi dari first impression lu deh Waktu itu Kenji Pada saat ketemu Anggi Selain pendiem ya Apa yang akhirnya membuat lu Mau memberikan kue itu Panas-panas turun naik bus dan lain-lain ya kan Nah itu juga Kenapa ya emang udah jalannya kali ya Buat ketemu lagi gitu Itu udah lama loh udah Empat bulan tuh dari kita ketemu Lebih kayaknya Oh jadi kalian ketemu Ada gap juga ya Gak yang in touch terus gitu Kayak ya udah sama-sama Masih-masih Terus malah pas abis itu jadi sering ketemu Oh oke So from chat Atau untuk daripada pendekatan kalian nih Apa karakter yang Kenji suka dari surang Anggi Karena tadi Anggi udah mention tuh Tiga apa yang didoakan ke Tuhan Ada di Kenji semuanya Nah sekarang kalo Kenji Apa yang membuat Kenji tuh Oh iya yakin nih Sorry usianya berapa Anggi? 26 tahun ini 26 kan Oh berarti pengen 5 tahun ya Iya 5 tahun Tapi yang aku bilang Pengen nikah umur 26 loh Tapi malah beneran 26 Oh nice Emang ngomongan doa kali ya Lo juga bilang kan Lo pengen nikah muda 5 tahun kemudian Di 22 Akhirnya juga ada rencana untuk menikah Oke go ahead Ada rencana nikah muda? Rencana emang pengen 26 Cuman kalo untuk mungkin tahun ini apa Tahun depan ntar liat kesiapannya Cuman ya pasti bakal disitu Karakter dari seorang Anggi Marito Selain kecantikannya Maksudnya kelembah lembutan juga gitu Apa yang membuat lo yakin Bahwa dia ini bisa nih Bukan jadi pacar doang Tapi dia juga bisa untuk Menjadi pendamping hidup? Apa ya Jadi misalnya dia secara personal Orangnya rajin ibadah juga Mengutamakan Tuhan Iya Maksudnya kan penting Maksudnya kita laki Walaupun kita nyari yang gimana-gimana Ya duniawinya gimana Cuman tetep lah pasti kan kita Butuh yang bisa bantu kita bimbing gitu Ya Maksudnya di umurnya 21 Gak kayak 21 lah Dewasa ya berarti ya Oke cinta Tuhan Dewasa Biarpun suka ngaret cuman ya oke lah Suka delay ya Biasa sama cuaca Kamu udah biasa Iya kamu udah biasa kan sama delay delay Perempuan ya matahal ya Gia Entah dia mau ditinggir-tinggir abutnya dulu Aku tuh misalnya Misalnya lagi off duty gitu ya Lagi ada terbang bareng sama dia gitu Terbang bareng? Maksudnya gimana? Misalnya kita mau ke Denpasar bareng gitu Nyamperin Ibu O Dan berangkat dari Jakarta bareng Oke 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 Kayak misalnya pesawatnya jam sekian Aku tuh maunya 2 jam sebelum udah situ Kalo dia sampe Lasko dulu Panggilan Anggi Marito Baru dia masuk pesawat Gak gitu gitu Oh iya 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 Gak bisa Rada tolak belakang cuman ya udah Lama-lama udah mulai nurut Datengnya lebih cepet Jadi berapa? Dari Lasko Mulai-mulai ini lahia mepet Mulai-mulai Sekarang udah 2 jam sebelum udah dateng dia Puji Tuhan dong ada kemajuan Kemajuan Nanti kemajuan Oke tadi baru mention 2 Ken Satu lagi deh Satu lagi Karakternya Anggi itu Gak ngeyel ya Maksudnya kalo kita Kalo Ada argumen apa dikit Kalo aku udah bilang apa sih dia Oh yaudah Gak yang ngadu Blackfire terus gitu Oke lah Pendengar berarti dia pendengar Dan juga mungkin dia belajar taat juga kali ya Betul Satu zodiac juga Oh iya kerennya apa? Lahirnya udah 2 hari Aku 6 Maret dia 8 Jadi mungkin sama-sama ngerti lah Maunya gimana gitu Nice 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 Apa Anggi yang membuat lo akhirnya gini Karena mungkin gue bisa menggambarkan Lo tuh juga seorang perempuan yang punya karir Biasanya kalo seorang perempuan yang punya karir Dia pasti punya point of view Dia punya benerian Tapi gak semua wanita Itu mengerti bahwa kita harus belajar patuh Tapi kita juga Mesti tau nih yang kita patuhi ini Orangnya bener apa engga Kalo Anggi gimana Sampai akhirnya Kenji bilang Oh dia orangnya Lumayan bisa nurut nih Gitu Aku Balik lagi Aku menjadikan orangtuaku Jadi panutan sih Aku ngeliat mamaku tuh kayak Papa tuh ngomong A gitu Pasti mama ngikut Mungkin karena mama juga udah tau Apa yang papa Keputusan papa tuh pasti Udah Yang terbaik lah gitu Untuk keluarga Jadi aku ya Belajar dari situ sih Nice 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 Kan waktu lo kenalain Anggi Mari Pertama kali ya kan Gimana tuh Ke your parents Komentarnya apa Komentarnya oke sih Kalo mereka sih yang penting pertama Saya iman dulu lah pasti Terus kayak pas ngeliat Anggi juga Oke lah cocok katanya Boleh Boleh Soalnya aku orangnya gitu Rada ngikut nyokap banget sih Biasanya kalo nyokap setuju Aku tetep lanjutin Pernah sebelum-sebelum ini Kayak nyokap kayak Hmm dari first impression Kayak tetep gitu Udah jangan ketemu lagi Besok udah Udah kelar gitu Oh oke Tapi kalo main nih Bagus Malah makin kesini Kalo mau kayak makan bareng gitu Yang ditanya Anggi ikut gak gitu Oh nice Nice Berarti lu juga sebagai wanita Serah satu ketakutan kita kan Pada saat masuk keluarga cowok Adalah bisa terima gak Ya Dan lain-lain Tapi nyokap lu udah Fonten ACC gitu ya Terus apa lagi Bokap-bokap gimana Kalo bokap Karena dia orangnya Ikut nyokap Jadi dia jawabannya Kalo nyokap iya Dia iya usah Ya 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 Menyenangkan ya Jadi kedua Keluarga juga udah ketemu kan Udah ketemu Terus tadi ngomong apa sorry Soalnya kalo bokap tuh Dia masuk kategori Ini dia Apa namanya Sorry nyokap masuk gibas What is that Berombolan istri bantai suami Jadi suami pasti ikut Eh sorry 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 Mungkin 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 Kata-kata bantainya Itu agak-agak Agak diganti kali ya Mungkin Memimpin Ya Mungkin memberi suara Ya Wah agak seru juga Bantai bantai Mungkin bakap lu isti ya Dikatan suami yang Takutakan istri Penurut lah Penurut Makanya kayaknya aku juga penurut Ntar Dari bantai Dari bantai ke penurut tuh Atau jomplang Jadi kayak agak-agak auranya Agak beda Ini yang udah berumat tangan Pernah ketawa Akhirnya belakang-belakang sini Aduh Oh Berarti gue mau nanya nih sekarang Pandangan Pandangan Marriage life dari seorang Kenji Karena kalo tadi kan Anggi udah cerita nih Allah Sebagai kepala keluarga Walaupun mungkin Mokap Eh nyokap lebih dominan Ya kan Mokap lebih Lebih kepada Airnya Gitu kan masalah Enggak masalah ya Lo memandang marriage life tuh kayak apa sih Ji Marit apa ya Pasti kayak penyempurnaan hidup aja sih Kan udah paling mentok kita Kita udah berkarir Dari muda Udah jalanin hobi Apa segala macem Mentoknya harus Berkeluarga lah pasti Pengen Pengen punya keturunan Pengen nikah Soalnya segala sesuatunya Katanya kalo udah nikah Lebih mudah Lebih dipermudah katanya Ada rezekinya sendiri Oh oke itu Talk about blessing Kalo about responsibility Responsibility ya Sebenernya kalo bilang siap gak siap Mau gak mau pasti harus siap Jadi tinggal kitanya aja Maunya kapan Disiapnya Dipaksa siapnya Kalo image lo seputar marriage gitu Lo pengen punya keluarga yang seperti apa Nanti Anggi juga Pertanyaan ini Gue tanyakan juga tadi ke Anggi Dan we already know the answer Kalo aku sih Tergantung dari dia Kalo aku gak ngelarang dia setelah nikah Mau stop karya atau enggak Oke sorry Makanya Ntar tinggal balik ke Angginya lagi sih Hmm Anggi Selangnya dia happy ya Oke Happy juga Oke Jadi lebih mengimbangi lah ya Lo kan pilot right Nah biasanya tuh kan kadang-kadang Ketakutan gitu ya Temen gue punya pasangan juga Seorang pilot Mungkin gak semua ya Dan kakak gue juga pramugari Jadi kayak mungkin gue tau lah ya Gimana gimana Nah lo ada ketakutannya tuh gak Gigi Kayak aduh gimana ya Karena kan bakalan sering Baik ketakutan dari lingkungan kerja Atau mungkin kalo temen gue nih Ada yang kayak Aduh gue bener-bener setiap dia Pergi setiap dia on duty gitu ya Kalo dia belum kasih kabar di mendarat Rosario gue tuh kagak putus gitu Maksudnya doanya gak putus gitu Sampai bener-bener Uh bener kayak aduh puji Tuhan Alhamdulillah dia udah mendarat gitu Lo gimana Gigi Sebenernya kalo aku dari lingkungan kerja Aku gak takut sih Karena aku udah Maksudnya udah percaya sama dia Dia juga udah dewasa ya Maksudnya udah tau lah Yang mana yang baik Yang mana yang bener Lebih takut kayak Kalo dia belum mendarat Oh sama ya Jadi kayak doanya gak putus gitu Oh sama ya Aku tuh khawatir-khawatir banget sih Maksudnya kayak Bagaimana jadi atas sana Kita tidak tau Hanya Tuhan yang tau Gitu kayak gitu Padahal aku Aku lagi terbang Dia juga masih tidur Mungkin doanya sehari sebelumnya Keinjinya bukan gak arti Gua juga masuk si Ulan Kalo kulitnya pagi ya masih tidur Iya Apa Awan apa yang akan menembus Perjalanan dia gitu Apakah kolom bus Tetepu yang lain gitu ya Turbulan sekenceng Apa enggak Kadang tuh kalo dia mau terbang tuh Ada beberapa kali Maksudnya kayak Perasaan aku gak enak Tiba-tiba kayak Gigi tuh Kayak kemarin gak eh Iya Gak tau kenapa Jadi kayak gelisah aja bawaannya Terus hatinya tuh gak tenang Jadi kayak kepikiran ke dia gitu Nah akhirnya pada saat yang gak tenang Lu bener-bener mengalami turbulan situ Lumayan sih emang Kemarin kan lagi lumayan jelek Weathernya juga Wow sudah terlihat ada ikatan-empatan yang cukup kencang Antara kehidupan Anggi Awan dan juga Kenji gitu ya Cuman kalo tiap terbang sih aku tenang-tenang aja sih Sebenernya lebih rileks aja Karena kan tau di belakang juga kan Orang kan pasti doa semua juga ya Iya 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 Dia doa selamat pasti kan doain kita juga Betul 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 Dia selamatnya biasanya kitanya ditinggal disitu kan Gak lu akan kau yang bawa Iya makanya Kan satu pesawat ya Ji Masa ada ini Jadi doanya nyambung gitu Doanya nyambung Tapi gua tuh waktu tuh Ini sedikit cerita juga mungkin Buat kamu yang takut Nge pesawat When I was little child lah Gak ngerti kan Jadi kayak aduh kalo orang di depan tuh kayak apa ya Akhirnya gua tuh berubah mindset gua bahwa The pilot is Jesus Jadi gua akan percaya Sama pilot itu yang dia udah bawa ini Dan akhirnya itu juga bisa menterapi gua Sampai sekarang gua lumayan gak takut deh Untuk naik pesawat Karena gua percaya siapa pilotnya Bahkan ada quotes juga lu pernah dengar gak kayak Kalo kita naik pesawat Kita gak kenal pilotnya Dan kita bisa beli tiketnya Kita percaya sama penerbangan itu Kenapa lu gak percaya sama Tuhan lu yang memegang semua kehidupan lu Lu pernah dengar gak quotes itu? Gak pernah Cuman keren Iya kan Iya kan Jadi kayak pekerjaan pilot tuh Tadi pas lu bilang Ya belakang pasti doain Pasti Pasti didoain Apalagi di pesawat juga udah banyak doanya ya Tapi kalo lu sendiri nih Kalo tadi kan ketakutan Anggi Lu udah ketakutan gak sama Anggi yang Berkara dunia entertainment Yang juga pasti jadi cari dan lain-lain Enggak sih Aku orangnya gak bisa yang kayak cemburuan gitu mungkin Dohong kau Mana aku cemburuan Kapan coba Kenji sebenernya gak cemburuan? Enggak sih Enggak sih Asik dong Asik dong Berarti lu santai maksudnya gak? Oke lah Gak rekatkan segala macem Apa yang paling lu wanti-wanti dari seorang Anggi Marito? Aku gak Kalo dia kerja gitu Lebih ke bukan cemburuin sih Malah kayak Dia orangnya kan suka lupa makan apa Jangan lupa beli makan Apa dikirimin makan gitu Suka susah so Kalo aku lagi gak di Jakarta Dia gak teratur gitu Apa yang berubah dari kehidupan seorang Kenji Pada saat dia sudah menjalin hubungan dengan seorang Anggi Marito? Yang berubah? Aduh apa ya? Hehehe Apa ya? Apa ya? Kalo ke kehidupan pribadi sih Ya paling sama-sama aja sih ya Cuman paling kadang lagi terbang gitu Parmugarinya ngeledekin gitu Nyanyi lagunya dia Apa yang mana? Gak segampang itu ya Tadi flightnya ya Kayak gitu Iya susah tadi Agak ngarsap Saksa ngarsap ya Oke 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 Terus Terus kayak Aku kan mostly kadang terbangnya tuh Di daerah-daerah Batak ya Terbang di Sibolgania Smedan Oh oke Soatnya kan Soat paling-baling gitu Terus kayak banyak yang tau dia kan Jadi kayak tiba-tiba Minta video call dong Captain video call Anggi Eh gimana lah orang ini? Kayak mana lah Kasih tarif dulu nih Waduh Agak-agak gimana juga Kayak mana lah jadi ini ya Jadi fans ini video call Terus terus apa lagi? Kayaknya udah sih itu aja sih Sisanya hampir-hampir sama lah Dia juga ngerti kok Kalo aku suka hobi apa gitu Masih tetap Bisa berjalan normal Oke 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 Sebelum kalian melangkah ke jalan pernikahan Dan lu juga bilang Either this year Atau mungkin next year Tergantung kalian siapnya Yang penting udah diikat lah ya Apa Gue penasaran Karena Anggi kan juga Orangnya tuh lumayan doa banget nih Yang gue tau Dari cerita-cerita Anggi sebelumnya Ya kan Apa doa lu untuk kehidupan lu Bersama dengan Anggi Marito? Ya kehidupannya Semoga Kedepannya nanti Apalagi kalo emang udah Pemberkatan gitu Ya tetep bisa Terima Suka dan duka Bener-bener bareng Gak cuma manis-manis Di awal gitu Ya 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 Kayak lagi? Betul Kalo aku sih Kita juga sering doa Kalo misalnya kayak Lagi mau tidur Kita sering call gitu Ganti-gantian Kadang dia mimpin Kadang aku yang mimpin Oh nice Jadi kayak berdoa emang Segala persiapannya Dilancarkan sama Tuhan Iya Kita berdua diberikan kesehatan Amin Terus Dibelikan jalan yang mulus Sama Tuhan Kalaupun ada Cobaan Ya Tuhan yang tolong Tuhan selalu ada di tengah-tengah Hubungan Kita berdua Jadi pun Kalo misalnya ada masalah Ada kerikil-kerikil dikit Ya Jalan ini tetep penjol Iya Dan gak worry Karena ada Tuhan gitu Nice Kalo doa lu personal Buat orang Kenji Tadi kan kayak hubungannya nih Kita berdua nih Eh by the way gue mau nanya Kalian tuh memang punya Ritual buat doa bareng Iya sih dari awal Oh nice Dari awal bareng lah Jadi doanya gimana Maksudnya kayak Pas ketemu atau mungkin setiap malam Biasa pas mau tidur gitu By call By call gitu Kalo yang video call juga Oh oke Sebenernya awalnya tuh gak ya Iya Maksudnya awal pacaran tuh gak Iya Dia yang punya ide So kayak Ayo kita doain yuk gitu Biar kedepannya lancar Hubungan lu yang sebelum-sebelumnya juga Ada ceweknya juga ini sih Enggak Ada doa-doanya gitu Makanya kayaknya ini lebih mulus Oh Jadi lu juga ini Kayak berpikir Kok ini kayak Karena didoain gak jadi lebih mulus Doa sebelum tidur Doa sebelum makan Doa setelah makan Wow Enggak Enggak Iya sih Iya kan Iya Nice Belum dijawab pertanyaan gua Oh iya Doa persenernya apa Doa Kenji buat Anggi Anggi buat Kenji Doa aku buat Anggi apa ya Mungkin biar Tercapai lah yang dia pengen tahun ini Katanya pengen punya album Amin Ya Aku juga berdoa untuk itu Terus Terus Mungkin itu sih lebih yang utama Karena kayaknya dia Happy banget kalo bisa kesitu Jadi ya udah Berkarya gitu ya Oke makanya udah dibilang juga kalo lu gak akan Memaksa Anggi untuk mau kerja Mau gak terserah Anggi deh Kalo Anggi Kalo aku sih Kalo misalnya aku lagi berdoa pagi gitu Aku selalu doain Tuhan kasih kesehatan pastinya buat dia Terus lebih ke Tuhan kasih Kebijaksanaan Kebijaksanaan sih Maksudnya kan untuk ke depan juga Dia akan menjadi seorang pemimpin gitu lah Menjadi seorang kepala gitu Jadi aku berdoa Tuhan tolong berikan Tambah-tambahkan kebijaksanaan dan hikmat pastinya Oh nice Kita boleh berikan tambah tangan gak Buat pasangan manis ini Seneng ya Apa namanya Tim kreatifnya juga kayak Kak ini sekarang beda nih wawancaranya nih But by the way Ngomongin seputar album I just wanna say congratulations For the new single Barengan sama Kak Mario Geek lho Mario Geek lho Ya ampun Ada ini namanya di pikiran gue Tadi gue mau ruji Covernya Karena yang lagunya Kak Mario Lo cover berdua Yang pasti love itu bagus banget Thank you Dan akhirnya gue kayak bergumam Kalo mereka keluarin Yang single baru sih Pastinya oke banget sih Ya kan Dan dari tak segampang itu Lo langsung loncat ke lagu single yang ini kan Betul Apa judulnya? Tak ingin kau terluka Tak ingin kau terluka Biasanya kan doa itu kan Eh sorry Karya itu kan juga jadi doa dong Nah Kalo yang kemarin-kemarin deh Kalo yang ini kan Tak ingin kau terluka nih Kayaknya udah agak positif dikit nih Negatif sih kayaknya Mau tetep ya Positifnya tuh gini Kaya Oh gue udah bisa move on nih Atau gak gue udah lebih dewasa Gue menangkapnya ya Sebagai listeners Mungkin Kak Ji mau ngomong? Enggak Aku pendengar aja Oh pendengar aja ya Pendengar juga bisa punya pendapat loh Ji Ya kan Nah Nah kemarin-kemarin kan lagunya si Inang yang satu dia kan agak-agak galau ya Cuman ya emang? Galau kali pun Galau kali pun kan kau bilang Gak takut kalo ada kutukan-kutukan gitu loh Kutukan-kutukan lagu galau gitu loh kata netizen Enggak sih Aku gak percaya akan kutukan itu Saya kalo karya ya karya aja gitu Dan lo kan mencoba memerankan ya Si lagu itu harus ceritanya kemana dan gimana bawainnya ya Kalo yang baru ini walaupun agak galau Terus gimana? Baru launching banget kan? Baru-baru banget Terus gimana responnya mungkin dari Kenji? Responnya gimana ya? Oke kok Sesuai lah kalo menurut aku ya Iya gitu Padahal orang awam Hahaha Paling ngerti nih gue nanya kayak gini Tapi oke lah Kayaknya cocok sama tipe suaranya dia Hmm Kalo ketelah orang-orang denger Segala macem para fans dan lain-lain Gimana komentarnya? Mereka suka sama lagunya Karena memang dream duet juga ya kali Karena mereka udah dari kapan tuh udah nge-request gitu sebenernya Pertama kali aku cover sama Kamario Baru-baru lulus ajang pencarian bakat lah Oh iya Itu pertama kali aku cover Yang live session gitu ya Ya sebetul dan udah banyak yang ngerti gue Semoga ada single duet ya Semoga single duet Dan apalagi waktu aku cover semata karenamu berdua sama Kamario Itu makin banyak lagi gitu Dan akhirnya dikabulkan sama label aku universal music Hmm Gitu Nextnya apakah bener kata Kenji Next year you will be Mengeluarkan album Setelah single-single-single akhir album Mini album Populi this year mulai Iya this year Tahun ini kayaknya Oh oke Populi this year ya Kalau ampe beneran lu berdua nikah tahun ini Dan juga akhirnya album tahun ini Tuhan kabul kan misalnya gitu ya Apa ya kalau lu ngebayanginnya tuh perasaannya gimana? Pingsan kali ya Capek promo album capek persiapan juga Ini lebih kepingsan dari situ ya Gue kira kayak pingsan akhirnya gitu Ya seneng lah pasnya Seneng banget Gak kebayang Belum kebayang sih senengnya kayak apa Cuma kayak Tiba-tiba Dua berkat tuh Dua berkat yang lu ingin banget ya Punya album Karyanya bagus Dan akhirnya punya relationship Bahkan juga Tuhan restuin mimpinya Kenji Sama mimpinya Anggi Dua-duanya akan jadi nyata ya My best prayer for you guys Semoga preparationnya lancar dan lain-lain Dan mungkin nanti kalau datang ke sana lagi Udah jadi suami istri Atau help the kids Bener-bener ya Anggi daripada satu sedih ajang Baru satu single Single-single berikutnya Pacaran sama Kenji Nikah Semuanya anak semuanya ada di italk ya Terakhir Terakhir Apa yang akan menjadi doa seorang Anggi Untuk kehidupan berikutnya Yang pasti semoga kehidupan berikutnya Semakin baik Semakin banyak berkatnya Semakin bisa dewasa Dalam berpikir Dalam bertindak Semakin diberikan Tuhan hikmat Semakin Ya Apa? Bisa menghandle segala sesuatu lah gitu Amin Amin Kenji yang mau nambahin? Udah cukup komplit ya Aku mau aminkan aja Udah cukup komplit ya Udah cukup komplit ya Berubah Which is in a good Apa ya? In a good way In a good way Dan makin dewasa Makin tenang Mudah-mudahan Kenji bilang lebih mature Ya Tetep jadi Anggi yang Menyenangkan Tapi tetep lebih Sabar lagi Dan sekali lagi doa terbaik Buat Anggi sama Kenji Amin Amin So sekali lagi dong Sebelum berpisah Berikan tepuk tangan sama Anggi sama Kenji Yeay Jangan bosen ya Kalau kita undang-undang kesini lagi ya Mudah-mudahan Nanti mungkin next single kayak apa Kayak kita ke pernikahan kalian We are more than welcome Oke So in a season that was my talk with Anggi sama Kenji juga Thank you banget Kenji Kita berikan tepuk tangan sama Kenji Mau ditarik ya Dari belakang panggung ke depan panggung Akhirnya Sukses Jadi mudah-mudahan Kau bisa melihat Anggi Marito Apalagi kalau misalnya Kau penasaran Bener gak sih Anggi tuh Udah ada di iTalk Di episode break sebelum-sebelumnya Coba cek aja deh Udah banyak cerita dari Anggi Marito Dan there was my story My talk with Anggi and Kenji Mudah-mudahan Kau bisa melihatnya dari sisi yang baik Kita doain juga Buat mereka berdua yang baik-baik Dan sampai ketemu lagi ya tentunya Di episode iTalk berikutnya Bye now